Dilaporkan NATO menggunakan pesawat tempur REVEL untuk mengejar pesawat tempur Rusia. Pesawat tempur itu dikerahkan di Lituania dalam beberapa minggu terakhir untuk melakukan 16 misi. Satu misi yang dilakukan yakni pengintaian dan peringatan polisi udara. Informasi tersebut pun telah disampaikan oleh militer Perancis melalui akun Twitternya. Pada awal Desember, Hongaria mengalihkan keamanan wilayah udara Lituania, Keangkatan Udara Polandia, dan Perancis sebagai bagian dari pemolisian udara Baltik NATO. Misi tersebut berupaya melindungi wilayah udara Latvia, Lituania, dan Estonia dari pelanggaran udara yang bermusuhan bekerja sama dengan Komando Udara Sekutu NATO. Armada Hongaria yang keluar didominasi oleh CAS-39 Gripans digantikan oleh 4 JT Val Perancis dan 4F-16 Fighting Falcon Polandia.